udah gimana sih Safira dan disini terlihat ya Julian yang sedang bersama dengan Dania dan ternyata Safira tuh mengetahui kalau mereka berdua sedang bersama-sama tentu saja Safira sangat terluka kamu mau kemana? maaf maaf aku harus pergi karena mas Julian udah tidak menginginkan aku lagi dan tentu saja mama Gina kaget banget ya ketika melihat Dania mengangkat koper mau pergi dari rumah ini tentu saja bingung dan bertanya-tanya ada apa? ini kenapa? iya ma karena selama ini dia udah menutupi semua kebohongan dia sama aku ma dan sepertinya terjadi kesalahpahaman antara Julian dan juga Safira disini sepertinya Safira menyangka kalau Julian sudah berbohong kepadanya kebohongan apa Safira? maaf sekarang mas Julian lagi sama Dania dan sepertinya Safira gak bisa menahan rasa cemburunya dan juga rasa sakit hatinya karena ternyata Julian sedang bersama dengan Dania dan dia maafin aku ya aku harus pamit kemudian Safira pun berpamitan dan pergi dari rumah Julian tentu saja suasana pun jadi kacau ya mama Gina pun bingung banget Safira Safira, Safira, Safira kemudian terlihat mama Gina yang mengejar Safira sampai keluar tetapi Safira tetap berlalu pergi Safira mama mohon dengerin mama aku udah gak kuat ma kemudian Safira pun mengungkapkan kepada sang mama kalau dirinya sudah gak kuat lagi tentu saja gak kuat ya menahan cemburu dan sakit hati kalau aku terus-terusan disini daninya itu memang ditakdirkan kemudian terlihat Tante Wulan yang malah justru mempergeruh keadaan dia tuh malah manas-manasin mama gini dan tentu saja sangat menyebalkan ya ini adalah sebuah nasihat yang sangat menyesatkan semoga saja mama Gina gak mau mendengarkan siapa mereka kalau gak turun kunjungi mobil ayo ikut sementara itu disini terlihat Riana yang sepertinya sedang dalam bahaya dia dicegat oleh orang asing di tengah jalan aku harus pulang aku gak boleh disini mas bakal begitu tidak pernah melakukannya sementara itu terlihat kondisi Rafael yang semakin memprihatinkan sementara itu si Shafira tuh lagi memikirkan pantesan aja gitu loh Julian tuh gak mau ngapa-ngapain sama Shafira ehem ehem makanya sekarang gak pernah nanti dia dan akhirnya pikiran Shafira pun jadi negatif terus ya gara-gara Julian sedang bersama dengan Dania nah tentunya kalian pasti prihatin ya dengan kondisi rumah tangga Shafira dan juga Julian kira-kira apakah mereka akan sanggup menjalani semua ini apakah rumah tangga mereka akan bertahan ataukah Shafira akan menyerah sampai disini simak kelanjutan diantara dua cintahannya di SCTV dan jangan lupa terus dukung si Nitronku terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya